Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tutorial bagaimana cara setting 2 website blogger ya ke dalam 1 domain atau bahasanya lah redirect ya redirect 2 website ke dalam domain gitu ya yang kedua ini cara redirect website blogger ke subdomain jadi ada yang di direct ke domain utama ada juga yang di direct ke subdomain dan ini merupakan 2 website yang berbeda ya 2 website blogger yang berbeda silahkan tonton videonya siapa tau video ini bermanfaat bagi teman-teman semua yang belum bisa cara setting blogspot atau blogger diarahkan ke domain ya ini jawabannya ya mungkin kalau 1 domain gampang nah kalau 2 domain bagaimana nah silahkan tonton videonya oke jadi ini merupakan website pertamanya jadi domain aslinya adalah pcmsekampunglamteam.org ini website nya ya template nya warna biru kemudian kalau yang ini dia basisnya putih dan hitam atau biru donker ya pcpm.pcmsekampunglamteam.org jadi ini subdomainnya pcpm ya ini website sendiri juga nah ini merupakan blogger dari pcmsekampung sedangkan kalau ini blogger dari pcpm sekampung ya nah kalau yang ini merupakan setting dns nya gitu ya atau dns manajemennya di rumah web karena saya sewa domain ini domain pcmssekampunglamteam.org ini saya sewanya di rumah web pertama-tama yang kita lakukan adalah kita sudah punya 2 website nya gitu ya nah sekarang sebelumnya ini blogspot teman-teman blogspot pcmssekampunglamteam.blogspot.com yang ini pcpm gitu ya ya blogspot semua pokoknya blogspot ya nah langkah pertamanya gimana supaya terarah ke domain dan subdomain kita masuk di ini alamat ini ya nih di breadcamp ini ya client area my domain pcmssekampunglamteam.org kemudian kita masuk di menu manage dns ya kemudian di sini kita tambahkan new record seperti gambar di sini ya ada 4 destinasi ip dari rumah web ini ipnya ya saling berdekatan jadi pcmssekampunglamteam.org detailnya 14400 in tipenya A destinasi nya arahkan ke sini nah kalau kita menggunakan apa namanya menggunakan subdomain tambahkan ini teman-teman pcpm ini pcpm disini ya cinem ya bukan A ya ghsgoogle.com yang ini www kemudian sama ghsgoogle.com nah yang ini ini didapatkan dari didapatkan dari blogspotnya nanti silahkan di cek di bloggernya di sini di pengaturannya sini ya jadi masuk di bagian bloggernya kemudian setelan ya ini kan ada 2 ya kita masuk di pcmskampung pcmskampung masuk setelan kemudian di scroll ke bawah nah disini dipilih di bagian domain custom nah ini arahkan ke sini ketik www.pcmsekampunglamteam.org kemudian simpan ya kemudian ini alihkan dialihkan ya tunggu prosesnya ini 1x24 jam ya tunggu prosesnya nanti bisa di cek lagi misalkan ngeceknya sore ya di cek lagi sore besoknya di cek lagi ya cek lagi nah kalau yang di bagian website yang kedua yang subdomain sama kita masuk di setelan kemudian di bagian domain custom nah ini arahkan ke subdomain pcpm .pcmsekampunglamteam.org kemudian simpan maka nanti jadinya seperti ini teman-teman oke ada 2 website ya ini kalau kita cari dari pencarian coba pcmskampung kampung timur nah ini ada ya pcm ada pcm sekampung ada pcpm sekampung lambung timur oke mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat nanti kalau bingung silahkan komen-komen ya saya akhiri bila itofiq berita ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati